Sekarang kita bakal menyusun cash budget ini. Jadi, cash budget itu tuh kurang lebih mirip ya dengan laporan arus kas atau cash flow statement. Hanya saja untuk laporan arus kas itu kan nanti terbagi-bagi menjadi beberapa aktivitas. Jadi nanti masing-masing aktivitas itu ada cash receipt, cash disbursement-nya. Sedangkan kalau untuk cash budget ini tuh gak terbagi menjadi beberapa aktivitas itu. Jadi langsung aja balance awal, lalu cash collection-nya atau cash receipt-nya. Lalu nanti dikurangi cash disbursement-nya, pengeluaran cash-nya nanti dapet balance akhirnya. Nah jadi, untuk menyusun cash budget ini tuh kita harus bisa nentuin periodenya. Jadi misalnya yang akan kita bahasin itu kita bakal buat cash budget untuk satu bulan, yaitu bulan Januari. Lalu yang kedua, kita harus bisa mengidentifikasi seluruh sumber. Begitu penerimaan dan pengeluaran. Yang ketiga, jangan lupa perhatikan juga faktor musiman. Karena kan tiap bulan, misalnya kita mau buat periodenya itu untuk sepahun. Nah, tiap bulan itu kan belum tentu sama. Mungkin tiap-tiap bulan itu punya perbedaan tersendiri. Misalnya ada faktor musimannya gitu, biasanya ini pengeluaran yang lebih banyak atau pengeluaran yang lebih dikit. Yang keempat, perhatikan data historis. Jadi, dalam menyusun cash budget ini tuh, data historis perusahaan itu bakal digunakan sebagai dasar untuk mengestimasikan pengeluaran dan penerimaan. Ini bakal kita bahas ya, salah satu contohnya nanti pas penerimaan pitong usaha. Nah jadi, untuk menyusun ini tuh harus diketahui terlebih dahulu aktivitas organisasi tersebut. Nah, ini cash budget ini tuh kan intinya terdiri dari penerimaan dan pengeluaran cash card. Nah, kalau untuk penerimaan yang dapat diantisipasi atau yang berkaitan ya dengan cash budget ini tuh bisa dari penjualan tunai, penagihan pitong usaha, yang mana dua ini tuh merupakan sumber utama, lalu pendapatan dividen, pendapatan bunga, hasil dari penjualan aset, pendapatan royalti, pinjaman dari bank, obligasi, dan penjualan saham. Nah, ingat, ketika kita ngebuat estimasi penerimaan cash ini tuh, kita harus bisa meestimasikannya secara hati-hati. Karena kan tujuan dari cash budget ini tuh kan untuk memproyeksi kondisi cash perusahaan gitu. Jadi, jangan sampai estimasinya tuh malah nyesatin gitu. Jadi, harus disusun atau ditentukan secara hati-hati. Oke, lalu pengeluaran cash. Jadi, pengeluaran cash sendiri itu bisa dihitung dari anggaran pembelian. Jadi, misalnya tuh perencanaan pembelian ban baku, lalu anggaran tenaga kerja langsung. Jadi, hubungan dengan tenaga kerja di upah yang akan dibayarkan. Lalu, berbagi beban. Jadi, entah apa itu beban produksi, pemasaran, administrasi lainnya. Dan ingat, beban, beban akrual, itu gak boleh dimasukkan ke cash budget ini. Namanya juga ini kan anggaran cash ya. Jadi, yang tidak berhubungan dengan cash, jadi non-cash, seperti depresiasi, amortisasi itu harus dikeluarkan. Oke, lalu, ini bisa juga pengeluaran cash itu dilihat dari anggaran publik dan peralatan. Jadi, misalnya tuh kebutuhan cash untuk akusisi itu berapa. Lalu, yang terakhir, ini dari anggaran bendahara. Ini banyak nih. Ini bisa mengetahui jumlah dividen, investasi saham, pembayaran bunga, dan pokok pinjaman, lalu pajak penghasilan, dan sumbangan sosial. Nah, seperti yang udah aku sampaikan sebelumnya, jadi di video ini tuh kita bakal ngebahas contoh dari buku charter. Jadi, di bulan Januari ya, nih maksudnya. Jadi, kita bakal ngebuat nih, estimasi seluruh cash, baik yang akan diterima, atau dikeluarkan, pada bulan Januari ini. Contohnya ini ada beberapa, mulai dari pelunasan perutongsaha, labor payroll, membeli ban baku, ya gitu. Nanti akan kita bahas di video berikutnya ya.